Intro Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Sandi Kita sekarang berada di pasar Seken di kota Makassar teman-teman Ini kami sekarang ada di pasar Oke teman-teman ini kita lagi di pasar Makassar Pasar Seken Pasar yang jual barang-barang cakar Pasar ini bukannya khusus untuk hari Minggu saja ya Oke teman-teman ini saya sama pedagang Pedagang yang jual barang-barang Seken atau cakar di pasar Gor ini ya Jadi ini teman-teman vlog pertama kita di kota Makassar di pasar Gor Kita mau lihat-lihat barang-barang cakar apa saja yang dijual disini Khususnya di pasar Gor Oke terima kasih ya Oke teman-teman langsung kita lihat-lihat saja apa saja yang dijual ini Ini unik ya teman-teman Ini unik soalnya pedagang-pedagang apa Barang-barang cakar ini menjualnya di samping jalan Jadi sebentar kita lihat-lihat saja ya Yang para-para pedagang yang menjual disini Barang-barang cakar apa saja Oke yang belum subscribe-subscribe yang belum like Yang belum komen segera komen ya teman-temannya Oke kita lanjut Kita vlog disini Kita lihat barang-barang apa saja yang dijual di pasar Gor ini Khususnya pasar hari Minggu disini Abang tutup Tutup ya Oke teman-teman ini Sudah subscribe belum nih Sudah sudah Kita di pasar Gor kita ketemu dengan Abang siapa ini Abang Hendra Bagaimana kabar Abang Hendra Sehat ya Ini pasar Gor ini Dia menjual ke pusat hari apa ini Kalau disini Hari Minggu saja Hari Minggu saja ya Kalau pasar Tetapnya dimana Banyak ya Jadi teman-teman ini vlog pertama kita di pasar Gor ya Ini jualannya teman-teman unik Di pinggir jalan Dizinkan ya Teman-teman ini Hari Minggu saja Buat pagi saja ya Oke teman-teman ini kita ketemu dengan Teman dari Makassar nih Katanya suka nonton vlog kita katanya Jadi kita datang ke sini Mau lihat-lihat Dan apa Kota Makassar Sekalian Barang-barang second yang ada di Kota Makassar ya Oke ya teman-teman kita lanjut Kita vlog lagi disini Kita lihat barang-barang apa saja nanti yang di jual sini Oke Terima kasih Teman-teman 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 bisa lihat ya Ini di jalan nih teman-teman Ini lagi jalan ini Jadi saya panjang jalan ini Ada pedagang-pedagang cakar semua nih Teman-teman bisa lihat Ini katanya khususkan di Menjualnya pada hari Minggu saja Di pinggir jalan Jadi untuk siang hari sudah tidak diperbolehkan Contohnya seperti itu di Di deker-deker di samping jalan tuh Itu banyak yang menjual Nah ini teman-teman bisa lihat ini Disini ada yang jual apa Sepatu seken Kaos kaki Ya Ini juga apa Jeket-jeket outdoor Ada juga disini teman-teman ya Ada juga baju-baju kaos Ada juga seperti topi-topian disini Ini tertopian nih teman-teman Kita nggak tahu Kena berapa juga harganya Kita tanya Berapa bang topinya bang 31 Ya 35 Oke teman-teman nih harganya Atau bisa kan ini harganya sekitar 35 35 atau 30an nih Ya Teman-teman bisa lihat Ini nggak bisa kita banyak-banyak dulu Banyak-banyak Kita lihat-lihat dulu Oke teman-teman Kita lanjut ke jalanannya Bisa lihat ya Semua pedagang-pedagang barang seken Semua menjual disamping jalan Ini ada izinnya ya teman-teman ya Ini juga teman-teman bisa lihat nih Ini barang-barang kater semua teman-teman Ada disini Oke Kita Belum beli-beli Kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya Baju perangnya kena berapa bang Berapa 25 ya Oke teman-teman ini baju perangnya Organya kena 25 ya Oke ini semua ya teman-teman bisa lihat Ini Sepanjang jalan Semua pedagang-pedagang barang seken Ini 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 saya panjang jalan semua ini Ini pedagang-pedagang barang seken Semua ini Oke kita lanjut di sebelah ya Teman-teman Kita menyeber maik ke sebelah Ada yang jualan Di sebelah Kita masuk Kita biar-biar saja Oke teman-teman ini Para pedagangnya Tidak Tidak tahu karena kenapa Kita Coba-coba kita lihat Ini jalan sini apa Dia barang-barang seken Yang jual Jadi disini Ada Sebenarnya dijual Teman-teman Ada juga Cana panjang Ada juga Boji kaos Oke teman-teman ini Sudah tutup Jadi kita lihat saja Dari luar Tidak bisa Kita tanya-tanya ya Teman-teman ya Kita lihat saja Dari jauh Jadi di dalam sini Lengkap-lengkap Teman-teman ya Ada baju kaos Ada juga Jacket outdoor Ada kemeja Ada juga Apa Jacket-jacket Jacket lovis ya Di luar sini Ada juga celana-celana Panjang Lama tembak Lengkap di sini Oke teman-teman Kita lanjut saja Oke Teman-teman kita lanjut saja Oke Disini ada yang jual-jual tas juga Sini teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Ini ada yang jual-jual tas disini Ini kena berapa bang harganya Ini kena-kena berapa harganya Beda-beda ya Juta baru Paling murah berapa Lima puluhan ya Paling mahal berapa Beratus ya Oke makasih ya Oke teman-teman kita lanjut Kita cari-cari ke dalam Ini ceket-ceket outdoor teman-temannya Kita lihat Ceket-ceket outdoor disini Ini ada Komal Ini ada apa ya Pancing TNF Ada TNF ya teman-teman Pokoknya ini Yang baru dibuka ini teman-teman Ini teman-teman bisa saja penampakan dari luar ya Teman-teman bisa lihat Nah cuacanya panas hari ini ya teman-teman Di kota Makassar lagi musim panas Ini barang baru kayaknya teman-teman bisa lihat Bagus-bagus ini ceket-ceketnya teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Pan Jadi teman-teman Selain barang-barang seken atau barang-barang cakar yang dijual di pasar gor ini Ada juga banyak jualan-jualan yang lain teman-teman bisa lihat Ini semuanya di pinggir jalan nih Teman-teman bisa lihat ya Jadi sini batasnya cuma sampai Nggak salah sampai siang aja nih Jadi sudah banyak yang tutup Tadi banyak yang menjual di Samping-samping trotoar begini Tapi sudah pada tutup Jadi ini barang-barang apa Pakaian-pakaian toko ya teman-teman ya Di sini Jadi ini seperti Di bawah-bau Di sini khususnya kalau hari minggu Jualannya dibebaskan Khususnya hari minggu Jadi teman-temannya Jadi saya panjang trotoar ini Saya mau Pedagang-pedagang Baju-baju toko Teman-teman bisa lihat sendiri Ini pada sudah tutup nih Batasnya cuma Mau sampai siang hari saja teman-teman Ini pasarnya pasar Namanya pasar gor tadi Kita tadi kita ke pasar baru Pasar apa namanya Pasar daya kan pasar apa tadi Itu yang menjual cakarnya Cuma sedikit Jadi teman-teman bisa lihat ini Ini yang menjual di trotoar Pada tutup semua nih Sudah mulai tutup Ini dipusukan cuma Dari pemerintah setempat Cuma sehari doang Hari minggu Macetin teman-teman Ini waktu siang macet Ini Pakasar memang padat teman-teman Tidak pada tutup semua Oke teman-teman bisa lihat Wah banyak yang dijual Oke ya Oke teman-teman selain itu Tidak banyak yang Jual-jual makanan Teman-teman Angkat dulu Angkat aja Jadi teman-teman Pasar digor ini Pedagang-pedagang yang menjual Di pinggir jalan ini Jaraknya sangat Panjang ya Tidak tahu berapa Ada berapa kilo ini Yang menjual di pinggir Trotoar ini Kita tidak tahu nih Soalnya panjang sekali nih Ini cuma khusus Di hari minggu saja Hari minggu saja Jadi nih Sepanjang teman-teman Ini pedagang semua ini Yang diizinkan Termasuk tadi Pedagang barang seken Jadi buat teman-teman Yang belum melihat Pasar GOR Ini Pasar GOR Khususnya Untuk hari minggu Kita bisa lihat Di sini Dari Pedagang Barang cakar Pedagang sepatu Pedagang buah Pedagang kue Penjual ikan Semua Menjual di Pasar GOR ini Khususnya untuk hari minggu Teman-teman Jadi yang menjual pinggir jalan Semua sudah pada tutup Ini teman-teman Jadi kita jalan Sudah jauh sekali Teman-teman Jaraknya teman-teman Bisa lihat Lumayan jauh Jadi kita mau ikutkan jalan Teman-teman Jangan bosan-bosan Jangan dulu di Clip videonya Bisa lihat Keadaan Pasar GOR Jadi buat teman-teman Yang turun di Makassar nanti Bisa lihat Keadaan Pasar GOR Khususnya untuk hari minggu Tadi para pedagang Sudah pada tutup Di trotwarin Teman-teman bisa lihat Sudah pada tutup Semuanya Jadi Di sini kayak ujungnya Ini kita sudah Kita sudah sampai Di ujung asfal Jadi di ujungnya Pas kita lihat ini Ada Pedagang apa ini Sepatu-sepatu Second Kena-kena berapa bang Sepatunya Macam-macam ya Paling harganya berapa Di atas 100 Semua Oke teman-teman Ini sepatunya Yang dijual di sini Harga Sepatunya Di atas 100 Teman-teman Lumayan Lumayan lah Mudah lah Oke Kita balik ke sana Dimana Ada dimana Tadi Oke Lain Iya Teman-teman Kita sudah putar-putar Panjang tadi Kita sudah dapat Hudi Yang menjual Hudi Yang cuma Kronek Kita pun Pernetnya Udah Yang Kronek Keliasa Biasa Ajalah Teman-teman Kita jalan Kita dapat Kita dapat Yang Oke Teman-teman Kita Jalan lagi Air Pada tutup Penjol-penjol Barang cakar Tidak Pada tutup Penjol-penjol Pada tutup Penjol-penjol Barang cakar Pada lima ribu Semua Ini teman-teman Di depan Di sana juga Penjol cakar Yang Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati enggak ada lah enggak ada yang juali juga banyak yang jual catar tapi yang kita cari enggak ada ya teman-teman yang jual udi jadi kita lanjut lagi ya teman-teman oke udah sampai di ujung jalan teman-teman jadi kalau kita mau kabur sekarang teman-teman udah enggak ada ya enggak ada ya enggak ada yang jual jual sepatu ini teman-teman disini kita lihat-lihat dulu di depan ini ada yang jual-jual sepatu kita masuk kita lihat-lihat dulu kira-kira ini fans nih kalau bukan di luar biasa di luar biasa di luar biasa di luar biasa oke teman-teman kita keluar lagi kita jalan-jalan dulu kita belum bisa kita tanya-tanya karena kita baru pertama kali disini jadi kita tanya-tanya aja dulu belum kita bisa tanya-tanya kita mau lihat keadaan pasarnya dulu teman-teman ini pasar secondnya yang ada di pasar gor ini teman-teman tidak seperti pasar yang ada di bau-bau dia disatukan tempatnya tidak disini terpisah-pisah teman-teman jadi belum ada tempat belum ada tempat khusus untuk barang cakarnya dari pemerintah seperti disatukan semua penjual barang second jadi para hunter atau yang mau hunting mau treating ke pasar tidak sulit mau cari barang-barang second tidak sulit jadi kalau seandainya pasarnya disatukan khusus baju-baju barang-barang second atau cakar apa?